Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Opi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ibu Oke Pak Opi, jadi untuk coaching pagi ini kita akan berbincang-bincang ya Pak Opi bisa disampaikan apa tujuan dari diskusi kita ini nanti Pak Opi Baik ibu, kami di sekolah kami di SMP kebetulan sedang menghadapi ANPK itu Nah ada beberapa kendala tentang pelaksanaan ANPK yang mudah-mudahan lewat perbincangan kali ini Dapat menghasilkan satu solusi itu untuk sekolah kami Kaitannya tentang penyiapan ANPK dan penyuksesan ANPK di sekolah kami Baiklah Pak Yang Bapak khawatirkan apa mengenai persiapan ANPK ini Pak? Baik itu sekolah kami ANPK itu adalah hal yang pertama Biasanya menginduk di SMK dekat sekolah kami Tapi karena beberapa faktor Salah satunya adalah kenyamanan beserta didik kami Kalau di tempat SMP kami sendiri beserta didik pasti akan lebih nyaman dan percaya diri Nah kemudian tahun ini kami beranikan untuk mencoba ANPK secara mandiri Akan tetapi karena ini pengalaman pertama Ya hal yang saya khawatirkan Yang pertama itu tentang ketersediaan internet kami Sekolah kami sudah punya internet Akan tetapi Sekolah kami termasuk Masuk ke dalam Jadi tidak di jalan utama Jadi belum dilalui oleh Telkom Kabel Telkom Nah untuk sementara koneksi kami masih menggunakan Tethering HP Jadi itu yang membuat takut kami Apakah bandwidthnya cukup untuk kegiatan ANPK yang harus melibatkan beberapa puluh siswa kami Baik Pak Obe Untuk saat ini Bapak tadi sudah menyampaikan bahwa Ketujuannya supaya Kenyamanan siswa karena di gedung sendiri dengan fasilitas sendiri Kemudian ada kekhawatiran mengenai internet Dan selama ini Karena posisi ya Posisi sekolah Betul Dari jalan maka Ada ke Bapak sudah Bapak dan tim Bapak ini sudah menyiapkan Memakai internet HP Namun khawatir bandwidthnya tidak cukup Baik Untuk fasilitas-fasilitas yang Ada Untuk ANPK ini Apakah Sudah diuji coba Bapak Menggunakan internet yang sekarang ada Sudah Ibu Cuman Kekhawatiran itu tetap ada Dan Nanti Kami bersama tim Teknis kami Beberapa operator sekolah Nanti mencoba itu beberapa opsi Yang pertama Kami menggunakan Orbit Orbit itu berarti salah satu produk telkom yang tidak perlu menggunakan Jaringan kabel Ibu Itu Untuk kami tentu Masih bisa Terus yang kedua Kami harus memasang tower Untuk Menembah Mengambil jaringan dari sekolah yang terdekat Ibu Sekolah yang ada di pinggir jalan raya Yang memiliki koneksi internet Kemudian kami Menembak Jaringan dari situ Kami juga sudah berkonsultasi dengan Bendara Bos Bahwa itu Bisa di cover dari Gana Bos Sementara Dua Opsi itu Yang akan kami pilih Baik Pak Opik Bagus sekali bahwa Sudah mempunyai Opsi ya Sehingga Pak Opik bisa Mengetahui mana Dari keduanya Yang paling efektif Efisien Untuk sekolah Bapak Nah bisa disampaikan Pak untuk Forbit Itu Kemungkinan-kemungkinannya Apa Dan apakah bisa didukung Dengan Dari Bos juga Kemudian dengan Menimba Itu Kemungkinan-kemungkinan Keberhasilannya Seberapa Dan tadi sudah disampaikan Bisa didanai oleh Bos ya Jadi Coba Bapak Sampaikan Untuk Forbit Dan Menimba Ini mana ya Menurut Bapak Paling mungkin Untuk sekolah Bapak Oke Baik Ibu Memang ada kelebihan Dan kekurangannya Masing-masing Ya Ibu ya Untuk Orbit Itu Tentu saja Dana yang kami Keluarkan dari Dana Bos Pasti akan Lebih terjangkau Ibu Cuman Karena Belum Berbasis Kabel Jadi bandwidthnya Juga Tentu saja Kurang stabil Ibu Itu yang saya khawatirkan Orbit itu Sama saja Dengan Tethering HP Kan Tetapi Diberi Satu tambahan Ibu Diberi tambahan Satu router Yang Tentu saja Jika Banyak pengguna Di area tersebut Tentu saja Bandwidthnya Akan menurun Nah itu juga Akan muncul Kekhawatiran Bagi kami Jangan-jangan Nanti pada Waktu hari H Itu Tiba-tiba Koneksinya Turun Nah itu yang Sempat membuat kami khawatir Untuk opsi yang kedua Yang memasang power Kelemahan yang pertama Memang Kita harus menyiapkan Cukup Dana Cukup besar Dananya Tapi Sepertinya juga Bisa Dengan Dengan Beberapa Pengkhidmatan Di Sisi yang lain Itu bisa Kami lakukan Nah kelebihan Kalau kami Mendirikan power Tentu saja Bandwidthnya Akan besar Ibu Minimal Kita bisa Mendapatkan 100 Mbps Kemudian Itu juga Bisa digunakan Untuk Anvk Dan karena Itu berbasis Kabel Produk dari Indihome.com Tentu saja Kestabilannya Lebih baik Ibu Daripada Opsi yang pertama Seperti itu Ibu Yang Beberapa Saya dan Bersama tim Melihat Kelebihan Dan kekurangan Dua Opsi tersebut Ibu Baik Pak Pak Ubi Dengan Waktu Keuangan Dan Sarpas Yang ada Di sekolah Bapak Kira-kira Dari dua Opsi itu Mana Yang Paling Mungkin Karena Keduanya Nampaknya Juga Mempunyai Kelebihan Kekurangan Di Opsi pertama Tadi Lebih Simple Tapi Ada Kekhawatiran Mengenai Ketidakstabilan Bandwidth Kemudian Kalau pasang Tadi Yang di Opsi kedua Tadi Biaya Di sini Biaya Tapi Internetnya Nanti Akan Lebih Stabil Dari Kedua Ini Mengingat Waktu Dan Keuangan Sejuga Sarpas Yang ada Di tempat Bapak Juga Tentu Saja Sumber Daya Yang Lain Kira-kira Yang mana Yang Bapak Ingin Apil Oke Oke Baik Ibu Ini Juga Ada Khawatiran Satu Lagi Sebenarnya Karena Kalau Opsi yang Kedua Karena Itu Mengeluarkan Seguh Banyak Dana Jadi Kami Harus Melakukan Perubahan RKA Kita Ibu Jadi Itu Cukup Membutuhkan Waktu Paling Cepat Kami Bisa Merubah Perubahan RKA Itu Paling Cepat Sekitar Dua Minggu Sampai Satu Bulan Nah Kalau Yang Orbit Itu Tentu Saja Kita Tidak Membutuhkan Perubahan Dana Karena Itu Harganya Tidak Sampai Satu Juta Ibu Jadi Bisa Kami Belanjakan Modal Jadi Tidak Terlalu Rumit Untuk Proses Pembelian Nah Sekarang Ini Kan Bulan April Ya Ibu Nanti ANPK Kami Rencanakan Bulan September Untuk Waktu Itu Saya Kira Masih Bisa Cuman Memang Karena Kami Sekolah Kecil Jika Kami Menggunakan Opsi Yang Kedua Menderikan Power Tentu Saja Nanti Rencana Anggaran Belanja Sekolah Nanti Harus Ada Beberapa Sektor Yang Harus Dipangkas Itu Karena Memang Bus Kambing Tidak Terlalu Besar Baik Jadi Nampaknya Pak Upi Memilih Yang mana Kira-kira Yang Mungkin Dalam Waktu Itu Baik Ibu Karena Saya Sudah Mempertimbangkan Beberapa Kelebihan Dan Kekurangannya Saya Saya Sepertinya Memilih Opsi Kedua Ibu Karena Saya Anggap Itu Investasi Yang Cukup Baik Untuk Kedepannya Bagaimanapun Sekarang Digitalisasi Sekolah Itu Penting Ibu Dan Sekolah Kami Juga Membutuhkan Bandwidth Internet Yang Stabil Nah Itu Pasti Dibutuhkan Modal Yang Cukup Di Awal Ibu Biarlah Tahun Ini Kami Sedikit Prihatin Ya Ibu Dalam Tanda Kutip Kita Harus Prihatin Akan Kepada Kedepannya Nanti Insyaallah Kualitas KBM Kami Kemudian Stabilitas Koneksi Internet Untuk ANPK Kedepan Untuk Kebutuhan Pendidik Dan Tenaga Pendidikan Sebelah Kami Akan Lebih Terjamin Ibu Kedepannya Nah Jika Saya Memilih Opsi Yang Pertama Memang Tahun Ini Akan Terasa Mudah Ibu Tapi Untuk Kedepannya Saya Takutnya Kita Harus Menginvestasikan Ke Sektor Itu Lebih Banyak Daripada Saya Memilih Opsi Yang Kedua Ibu Seperti Baik Pak Jadi Untuk Nampaknya Opsi Kedua Ini Lebih Banyak Kebermanfaatannya Di Jangan Panjang Kalau Saya Lihat Oke Kapan Bapak Akan Mulai Melaksanakan Rencana Bapak Ini Artinya Perencanaan Kemudian Pihak-pihak Yang akan Bapak Hubungi Serta Pendukung Sumber daya Manusia Pendukung Dari Sekolah Bapak Yang akan Bapak Ajak Untuk Segera Melaksanakan Rencana Bapak Ini Kira-kira Oke Baik Kami Sebelumnya Memang Sudah Koordinasi Dengan SMK SMK Terdekat Untuk Meminta Bandwidth Kemudian Kami Juga Sudah Membantu Minta Bantuan Pada Beberapa Penaja SMO Untuk Membantu Membangun Power Di Sekolah Kami Nanti Dibantu Oleh Urusan Sarana Dan Perasaran Sekolah Dan Operator Sekolah Untuk Teknisnya Kemudian Untuk Penyiapan Dana Bendarapus Sudah Siap Untuk Melakukan Perubahan RKA Dan Paling Cepat Nanti Bisa Kami Laksanakan Dua Minggu Dari Sekarang Ibu Dengan Harapan Nanti Bulan September Itu Sudah Benar-benar Siap Dan Ready Untuk Laksanakan ANPK Kami Oke Baik Pak Nampaknya Pak Sudah Menemukan Opsi Yang Semoga Terbaik Bagi Sekolah Bapak Kemudian Terkait Dengan Pendukung Baik itu Untuk Pendanaan Kemudian Juga Sarpas Dan Tentu Saja Kalau Untuk Menghubungi Pihak Yang Terkait Bagi Pemasangan Ini Pasti Untuk Bagian Sarpas Bapak Sudah Sudah Mengertai Kemana Ini Home Ini Baik Bapak Saya rasa Untuk Sesi Coaching Kita Sudah Mencapai Yang Bapak Ingin Diskusikan Kita Akan Bertemu Lagi Di Kesempatan Lain Untuk Mendiskusikan Mendiskusikan Hasil Serta Mungkin Ada Lagi Yang Bapak Sampaikan Terima Kasih Pak Opi Selamat Berkarya Baik Ibu Terima Kasih Sekali Mudah Mudah Nanti Kegiatan Konsultasi Kita Bincang Bincang Ini Menjadi Salah Satu Solusi Bagi Sekolah Kami Dan Nanti Pasti Banyak Hal Yang Harus Saya Bicarakan Dengan Ibu Terkait Tentang Kondisi Sekolah Kami Tentunya Untuk Perbaikan Fasilitas Dan Peningkatan Kualitas KPM Di Sekolah Kami Terima Kasih Ibu Nur Jaida Waktunya Yang Sudah Diberikan Kepada Kami Ya Ibu Oke